Ketika saya tinggal di rumah mertua, ada keinginan saya dan istri untuk mengontrak rumah. Tetapi mertua keberatan. Dikatakan bahwa saya sekeluarga tidak boleh mengontrak dengan alasan masih ada rumah mertua. Kenapa harus mengontrak? Mereka mengizinkan keluar dari rumah kalau sudah punya rumah sendiri. Mertua lebih mengutamakan KPR atau kredit. Sayang katanya kalau uangnya itu harus mengontrak. Saya takut bila KPR dikarenakan riba pendapat Pak Ustadz seperti apa. Yang paling pertama sudah sering saya ucapkan, mertua dan orang tua setelah anaknya menikah jangan campur rumah tangganya anak. Enggak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya. Kalau mereka datang minta pendapat baru kita kasih saran. Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah, jangan tanggapi apapun. Mau piringnya kurang Kak, mau gelasnya dihidangkan retak Kak, biarin. Enggak usah dicampurin, rumah tangganya anak sudah biarin. Biarin aja berikan. Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia. Sudah begitu hidupnya. Ada ibu-ibu enggak masuk dapur anaknya, periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini. Terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini. Ini ngacauin semua, banyak percerian. 80% kena campur tangan orang tua. Enggak boleh, dalam Islam pun dalam syariah tidak ada campur tangan orang tua lagi. Selesai. Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah. Setelah nikah, serain pada suaminya. Ada masalah, dikonsultasikan, ya oke kita percayaan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, lalu kita campurin, jangan. Termasuk masalah pindah rumah sendiri, biarin hidup sendiri. Jangan dipaksain, enggak boleh semestinya. Mestinya memang antum dan istri sepakat untuk berbisara masalah itu. Bahwasannya kami harus ngontrak. Supaya kami bisa lebih dewasa atau dekat dengan tempat kerja. Kami akan selalu datang tiap hari. Kalau mau nunggu untuk KPR di bank, untuk ini butuh uang muka, butuh ini. Ataupun kalau masuk ke bank nanti ada riba dan seterusnya. Berargumen lah untuk menyampaikan gitu kan. Dan antum tidak berdosa kalau keluar dari rumah itu. Tidak berdosa. Bukan saya larang membangkang dulhaka, bukan. Tapi memang punya hak. Anak mantu bisa mengajak. Antum kalau laki-laki sekarang ini istri, tinggal di rumah mertua. Ini orang tuanya istri kita. Kita boleh mengatakan, saya harus keluar, enggak. Bisa enggak gitu kan. Untuk mandi itu jauh lebih baik. Allahu'alaikum.